Hai semua, nama aku Rachel dan aku adalah Ali Gizi yang sembuh dari PCOS, Endometriosis, dan Kista and I'm so happy, seneng banget untuk sharing journey kehamilan aku yang pertama ini Di video ini aku mau share makanan yang aku konsumsi untuk menjaga kesehatan aku di trimester pertama Semoga membantu teman-teman yang juga lagi hamil Yang pertama penting banget untuk mengkonsumsi makronutrisi seperti carbohydrates, lemak, dan protein yang seimbang Apalagi kebutuhan protein ibu hamil yang akan meningkat Protein memiliki peran penting selama kehamilan karena membantu bayi tumbuh secara normal Sambil berkontribusi pada area penting lainnya dalam perkembangannya Termasuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan baru dan rusak Protein juga membantu membuat antibody untuk sistem kekebalan tubuh dan juga untuk membuat hormon dan ensim Protein bisa didapatkan dari ayam, ikan, tempe, tahu, kaca-kacangan Namun ada beberapa ikan yang sebaiknya dihindari ibu hamil karena mengandung mercury yang terlalu tinggi Seperti sebaiknya hindari tuna hanya boleh satu minggu sekali Hindari ikan predator besar seperti ikan hiu, ikan todak, king mercurile, atau tilefish Hindari juga semua daging dan ikan seafood yang mentah Selain protein, carbohydrates juga diperlukan untuk perkembangan baby Melakukan diet rendah carbohydrates tidak disarankan di saat hamil Karena dapat mempengaruhi berat badan bayi dan perkembangannya Carbohydrates bisa didapatkan dari nasi, kentang, mie, pasta, roti, sayuran, dan buah-buahan Aku sangat beruntung tidak mendapatkan morning sickness Jadi aku masih tetap bisa makan semua makanan Untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness parah bisa mencoba mengurangi makanan tinggi lemak Seperti keju, krim, gorengan, santan, dan coklat Jika sangat susah untuk makan, kalian juga bisa bikin smoothies dengan protein powder Untuk membantu memastikan protein, carbs, dan lemak sehat seperti omega 3 tidak kekurangan Misalnya bikin smoothie dengan pisang, strawberry, susu soya, protein powder, dan biji chia Aku mencoba untuk makan lebih banyak carbohydrates yang kompleks Seperti buah, sayur, untuk menjaga komplikasi kesehatan bumil Seperti freklansia, dan gastrational diabetes Penting juga untuk mengurangi asupan lemak yang berlebih Seperti junk food, gorengan, makanan cepat saji, makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans Lemak trans sih banyak ditemukan dalam makanan yang mengandung margarin Jadi kayak biskuit, crackers, cookies, dan banyak jenis snack kemasan Yang paling penting di trimester pertama adalah mengkonsumsi asam folat yang cukup Asam folat sangat penting untuk trimester pertama Citrus, sayuran hijau, telur, arpukat, pisang, pepaya, dan kacang-kacangan Kalian tetap boleh makan buah apapun Yang penting dicuci dengan bersih Aku juga kadang-kadang masih makan salad Tapi aku pastikan aku cuci bersih sekali di rumah Kalau misalnya makan di luar baru aku gak begitu akan pesan yang mentah-mentah Tapi kalau aku benar-benar cuci yang bersih di rumah Karena aku tahu aku menggunakan sabun apa dan cara aku handle the food juga dengan teliti Itu aman sekali Jangan sampai menghindari buah, menghindari sayur Karena kalian pikir bahwa itu akan membahayakan tubuh kalian Karena banyak banget nutrisi dalam buah dan sayur yang penting untuk ibu hamil Yang kalian perlukan setiap harinya Nah gimana dengan makanan yang enak-enak sekali seperti coklat dan lain-lain Aku tetap makan of course Tapi aku jaga asupannya jangan sampai berlebih Namun aku mendengarkan tubuh aku juga Kalau misalnya aku pengen toast Aku pengen yang manis-manis Aku pengen makan pizza atau burger Ya aku akan makan Cuman aku waspadai porsinya Dan jumlah yang aku konsumsi juga Misalnya kalau hari itu aku udah makan banyak banget makanan yang berlemak Ya aku akan kurang-kurangin Jangan sampai pola makan kita itu yang tinggi lemak seperti these junk foods aja ya Walaupun dia boleh banget dikonsumsi of course Karena they make us happy, they make us feel good Cuman disimbangkan aja dengan seratnya, buahnya, dan lain-lain Nah gimana dengan olahraga? Apakah ibu hamil boleh olahraga di trimester pertama? Olahraga tidak bahaya untuk ibu hamil Di Denmark direkomendasi untuk tetap aktif seperti biasa Jika belum melakukan olahraga Disarankan untuk mulai olahraga dengan yang ringan-ringan dulu Seperti jalan kaki, berenang, yoga Dan bisa meningkatkan intensitasnya di saat tubuh sudah terbiasa Kalau untuk aku pribadi, jujur di trimester pertama Energi level aku drop sekali Jadi aku gak bisa olahraga seperti sebelum hamil Dimana aku olahraga bisa 3 kali seminggu Dengan high intensity training Di saat di trimester pertama, aku dengerin tubuh aku Aku melakukan kerja yang ringan Dan mendengar tubuhku lebih banyak Tapi tetap aktif juga Gak cuma tidur-tiduran aja Karena itu tidak sehat untuk menjadi inaktif Sekarang vitamin yang aku konsumsi apa aja? Ini terlihat seperti banyak Kayak banyak banget Tapi sebenarnya aku gak makan semuanya setiap hari Tergantung pola makan aku Kalau misalnya aku merasa di hari itu aku kekurangan kalsium Misalnya aku akan konsumsi kalsium suplemen Cuma yang aku konsumsi setiap hari Pastinya adalah the prenatal vitamins Either yang black morse pregnancy Yang ini tapi kita konsumsi 2 tablet dalam 1 hari ya Kemudian yang ini dia zat besinya juga gak terlalu tinggi Jadi aku suka kombinasi dengan zat besi sendiri Yang kandungannya 30-40 mg Karena ibu hamil perlu mengkonsumsi zat besi yang lebih banyak Apalagi kalau sudah di week 10 Kalau yang ini direkomendasi sama dokter aku Yang volamil jenio Yang ini bagus juga Dia zat besinya banyak sampai 30 mg Jadi kalau misalnya aku makan yang ini Aku gak usah tambahin lagi zat besinya Dan yang ini cuma perlu 1 tablet aja per hari Jadi kalau misalnya aku sibuk di hari itu Dan aku gak banyak waktu untuk makan 2 dan kadang-kadang lupa Jadi yaudah biar praktis aku makan yang volamil aja Kemudian ada omega 3 Nah di UK aku beli brand yang ini Cuma kalau di Indonesia mungkin teman-teman bisa ada di black morse juga Nah yang ini adalah omega 3 DHA sampai 300 mg Ini penting banget juga untuk ibu hamil Dan direkomendasi di UK dan Denmark Untuk suplemen dengan omega 3 fatty acids as well Jadi aku makan yang ini setiap hari Nah suplemen yang penting lagi adalah kalsium Yang ini aku gak makan setiap hari Tergantung pola makan aku Kalau aku makan kalsium yang cukup dalam hari itu Jadi aku makan susu Minum susu Yogurt Aku makan leafy green vegetables Aku makan kacak-kacangan, biji-bijian, tahu yang cukup Jadi aku gak suplemen dengan yang kalsium Cuma aku pilih yang 500 mg Dan aku konsumsi di saat aku memang kekurangan kalsium aja di hari itu Itu dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi di trimester pertama juga Atau mungkin yang ada lagi promil Semangat ya teman-teman Aku tahu banyak followers aku mengalami PCOS, endometriosis Dan lagi mencoba untuk hamil juga I'm so happy aku bisa document this journey with you guys Dan semoga ini menjadi manfaat untuk teman-teman And I'll see you guys in my next video Bye Bye